Ini penggaris isinya kondom, lihat ya, penggaris isinya kondom, ini keren loh, penggarisnya bagus, dalam isinya kondom, ini media promosi yang keren banget, jumpa pers, bertama diganti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kadang-kadang seperti itu, kecuali sangat terkenal. Nanti saya tunjukkan Anda iklan, Anda ingat iklan shampoo, Cristiano Ronaldo, itu perkecualian karena Ronaldo sangat terkenal. Tapi kalau iklan sesuatu dengan pria yang tidak terkenal, itu tidak akan gul. Iklan pria hanya bisa efektif kalau pria itu sangat terkenal, itu kucinya. Nanti contoh saya, nanti saya berikan adalah John Travolta. Kalau orangnya nggak terkenal, kalau modelnya nggak terkenal, tapi universal, wanita. Jadi ingat ya, kunci menarik itu ada 5 F. Dua adalah fun. Lucu dan menarik ya. Tiga, faith. Faith itu kepercayaan. Empat, fear. Ketakutan. Jadi iklan apa? Awas, korona itu kan? Katanya mengiklankan masker itu ya. Kasih bahaya-bahaya itu. Fear. Kok saya lupa satu lagi ya? Female. Sudah serikat. Opung, opung. Ayo, ulang di pertama lagi. Food, food. Satu lagi food. Satu lagi food. Female. Female, food, fear. Female, food, fear, faith, sama fun. Itu salah satu kunci singkat ya, kalau membuat foto kalian yang menarik. Tapi female itu tidak bisa dihapekan, karena perhatikan dari tadi female ya. Oke. Karena perhatikan iklan berikutnya nih. Oke. Nah, modelnya bisa anti. Ini kalau nggak salah ya. Ya, kade. Jadi gini. Suatu ketika ada pejok, motret. Anting, kalung, sama cincin sekaligus. Mau nggak mau ya gini-gini terus perhatikan ya. Anting, cincin, kalung. Anting, cincin, kalung ya. Anting di telinga, kalung di leher, cincin di jari. Hampir semua ganyanya gitu. Satu ya. Dua. Tiga. Ini nggak pakai cincin ya. Kalau pakai cincin, jari-nya naik lagi. Empat. Gini lagi. Itu walaupun nggak pakai cincin, tapi begitu ya. Gini. Perhatikan ya. Gini. 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 Dan gini. Anda perhatikan ya. Bahwa bisa sangat sederhana Anda, oh gitu doang. Tapi Anda bayangkan, Anda nggak punya template ini. Anda tiba-tiba harus memotret, karena Anda akan pusing tujuh keliling. Anda tidak pede. Tidak cukup pede. Jangankan fotografer pemula ya. Fotografer senior pun, tiba-tiba karena job perhiasan ini, honornya gede sekali. Saya pernah ketemu seorang fotografer khusus berlian. Rumahnya di Rawa Mangun. Saya kehilangan kontaknya. Alat dia itu, satu seketik koper, koper untuk pergi sehari lah, koper sehari, itu harganya hampir 1M. Itu alat buat motret berlian. Jadi sinarnya itu yang menembus berlian itu kayak laser kecil. Berliannya ditaruh gitu, tembak, itu alatnya memang rumit sekali, bagus ya. Jadi berliannya dicahaya oleh cahaya yang kecil sekali, dipampatkan. Jadi mantulnya keberlian itu bisa di-faset-fasetnya dengan sangat-sangat bagus ya. Saya kehilangan kontaknya itu. Saya dulu kenal di UPH. Namanya Pak Haryanto kalau nggak salah, saya lupa ya. Tapi ini adalah, ada pertanyaan ya bahwa... Bukan, bukan. Aku orang-orang udah tua, lebih tua dari Haryanto Defcom. Oke, ini... Itu krisisko nanya tuh. Kalau iklan kondom, ide-nya gimana, Yom? Nanti tiba-tiba kita keperlahan ya. Iklan kondom biasanya kardusnya doang sih. Kardusnya doang ya. Itu, Om Daniel lagi nanya, iklan sunatan gimana motonya? Pisaunya. Makanya justru itu, pernah nggak ada iklan sunatan? Nggak pernah ada, kan? Iklan kondom pernah nggak? Jadi gini aja, kita pakai komponen saja. Iklan kondom, ini ada cerita guyonnya. Di suatu negara, Raja itu mengharuskan semua orang yang mati itu, batu desainnya ditempelin sesuatu beda yang menandakan profesinya. Terus Raja itu kecak, kan, kekuburan. Ada sepatu, oh ini juga sepatu, dia puas, kan. Terus ini ada, ano, apa, layar monitor, oh ini programmer, dan sebetulnya. Dia kelihatan puas, satu titik, ya, sampai suatu batu nisan, ditempelin, ano, tutup botol. Dia bingung, kan, ini profesinya apa ya? Akhirnya dipanggil keluarganya. Eh, ini keluarganya profesinya apa? Dukung sunat, Pak Raja. Wah, kamu ngacu kamu, kenapa tutup botol? Habis saya nempelin apa, Raja dia, iya juga ya. Itu gue nanya begitu. Oke. Makanya iklan-iklan, kalau kondom kan nggak, selama ini kan nggak pernah. Di duisnya kondom pun gambarnya. Banyak wanita, iklan kondom wanita semua sih. Mau foto, mau pakai. Eh, tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. Tunggu, saya ambil gini ya. Saya punya iklan-iklan kondom yang bagus banget. Isinya jangan-jangan lagi. Pisang. Nyarinya di mana nih Bang Erbain? Selamat join ya, teman-teman yang baru bergabung. Yes. Sekarang siapa ya? Ini penggaris, isinya kondom. Lihat. Penggaris, isinya kondom. Ini keren loh, penggarisnya bagus. Dalam isinya kondom. Ini media promosi yang keren banget. Jumpa pers, pertama dikasih ini semua. Ini saya simpen nih, tahun 2004, tahun 2005 nih saya simpen. Tuh. Baga fiesta. Isinya kondom. Penggaris ini. Ini, tapi, apa, isinya keberatan saya taruh di beja saya. Pernah ini penggaris loh. Dulu di kantor, saya punya dua, satu di colong orang. Habis satu ini saya umpetin. Keren loh nih. Jadi, buat iti gana ya. Itu yang nyolong itu udah kebelet Bang. Kemana kebelet. Ini gak punya dibuka lagi, udah disegel mati. Udah disegel mati nih. Dia berusaha buka. Gak apa jadi banyak murahnya. Gak apa jadi banyak murahnya. Gak apa jadi banyak murahnya. Ini di super market bantung murah. Gak apa, nyolong penggaris. Ya, dia senang buat koleksi aja. Bukan penggaris. Maksudnya dia mau pakai isinya. Gendak kebelet. Itu pernah, penerangan cara maki kondom di suatu negara. Karena makinya gini kan dipasangin itu kan. Terus tetap pada-pada orang ngambil. Terus tanya, Gimana kamu pakainya? Ya disini dok. Salam. Dulu situ asiknya ogas. Jangan serius-serius amat. Tapi kalau di Belanda kan, tiap toiletnya ada kan Bang? Iklannya juga. Selalu di Belanda di sediapin kondom. Iya, gratis. Dulu, dulu, saya punya teman isinya asiknya agak jahat ya. Jadi, saya waktu ke Barcelona 92 itu, di jalan Las Ramblas itu, banyak kondom-kondom beratis itu ya. Untuk mencegah. Itu kan dekat lampu merah juga. Saya ngambilin, soalnya sampai satu klasik banyak itu. Terus, siapa ya teman? Saya nggak usah sebut namanya deh. Karena orangnya sekarang udah nggak dikompas juga. Jadi, bagiin. Gue tampak bodi seng, saya ingin sengnya apa. Tidak ada mobil parkir itu, kebuka sedikit dimasukin kondom. Itu bisa ribut sama istrinya. Jalan-jalan kalau ada mobil, katanya kebuka sedikit dimasukin kondom 2-3 biji. Itu iseng jahat menurut saya itu. Terus ada motor, ada jalan-jalan duduk di pis ya, tas orang sebagainya dimasukin kondom. Itu bisa merantem rame itu. Tapi, kamu jahat sih, aku bilang gitu. Nanti kalau, dia ribut sama istrinya bisa rame itu kan. Kondom di jalan, ada tas cewek, masukin, masukin ke satu. Oke? Itu bang, itu jangan-jangan bang menceritakan diri sendiri lagi. Jangan bang-bangin lagi. Walau. Aku yang bawa banyak banget. Ini kenapa jadi aksen lagi nih, Fakmain, Aceh, hadir. Ini gambar berbelian banyak banget siapa tuh. Gambar berbelian banyak banget tuh. Udah kita gak bahas kondom lagi. Gak bahas kondom lagi nih. Udah. Kita mencok gak banyak sih. Dikit-dikit lah. Ya, agak. Sekarang gini, Anda coba lihat iklan ini ya. Kerasa gak warnanya tonnya, ton-ton gosong-gosong gitu ya? Iya. Ini iklan setelah munculnya film Sin City. Kalau gak Sin City, Sleepy Hollow saya lupa ya. Sin City kalau misalnya. Ini setelah film Sin City, tranya itu dianut. Sin City. Ton-ton gosong ini film Sin City. Ini, ini BRP Stay Sleep ya. Anda bayangin, ini iklan susu, susu yang tidak mengembukan ya. Stay Sleep ya. BRP itu, remaja putri duduk-duduk gitu jadi iklan. Ini faktanya yang udah berinder ya. Jadi, Anda harus tahu bahwa dalam dunia foto industri itu fotografinya sudah kadang-kadang sedikit sekali. Anda tinggal eksekusi. Tapi yang mahal adalah siap modelnya kayak apa, berapa jumlahnya. Ini jumlahnya 4 orang. Tidak perhatikan ya, 4 orang ya. Saya pernah mau trak iklan sebuah rokok. Saya domo-tipad, tiba-tiba supervisor dari rokok itu datang. Pak, jangan empat, nompak, empat, itu mati. Wah, saya nambah R model 4 termasuk model 1 ini keluar 3 itu. Tapi ini 4, tidak masalah. Jadi ingat ya, ada pentingan ya, kamera Canon itu G1, G2, G3, langsung G5. Itu tidak ada G4. Jadi, penggindah di angka 4 ya. Sementara Nikon, itu Nikon F1, F2, F3, F4 ada semua. kalau di EOS, kalau di EOS kan EOS 2 doang ya, tapi di EOS yang 2 digit, EOS 10, 20, 30, 40 ada. Ada 40 ya, bukan 4 lain lagi. Itulah, itu Anda harus perhatikan juga faktor-faktor X ini di dalam dunia iklan ya. Klien Anda takut angka 4 enggak? Klien Anda takut angka 13 atau tidak? Hongkong itu unik, Hongkong itu bekas jajan Inggris, tapi juga Cina. Jadi, di Hongkong itu lantai 4 sampai lantai 13 enggak ada. 2, 2 lantai. Kalau di Indonesia ada, perhatikan, kalau yang orientasinya Cina, enggak ada lantai 4, tapi 13 ada. Kalau dia ke barat-baratan, 4 ada, tapi 13 enggak ada. Jadi unik, memang. Tapi di kantor di Sudirman, saya pernah lihat yang enggak ada 4, enggak ada 13. Jadi, mengacu dua-duanya, cari aman ya. Ini iklan gosong. Ini iklan tas lagi, sorry. Ini modelnya terkenal sekali, saya lupa siapa ya. Ini modelnya cukup terkenal. Tasnya ditidur. Jadi, menurut aku ini idenya buruk sekali ya. Tapi ya, dan motretnya ya, lighting ini juga simple banget. Tapi modelnya ini terkenal juga ya. Kalau saya model, top model juga tahun 90-an. Ini misalnya satu tas buruk, tasnya tas traveling ya, bukan tas wanita yang feminin ya. Kenapa dijadikan bantal gitu ya? Ini makanya anda lah bawa, anda karena ini enggak usah minder sama ide anda ya. Kalian juga karena bosan dengan yang klasik. Itu aja. Jadi, tuangkan ide anda. Kalau udah dapet klien, bikin sebaik-baik mungkin. Tapi, anda harus punya shot yang safety shot. Ini menurut aku agak nyerenah ya. Oke. Sekarang mari kita lihat. Bang, sebelum lanjut, jadi yang digarisbawahin, satu, safety shot tetap harus ada, terus tuangkan ide teman-teman. jadi jangan yang klasik semua. Kalau dirinya tolak, dirinya tolak, ya keluarkan yang klasik aja. Minggu lalu saya tunjukkan kan yang buat saya buat rekamini profile itu. Ya. Ingat gak, Wih? Ya, itu yang klasik. Nanti saya ulang dikit ya. Nah, terus gini, tadi kan 4 female, food, faith, fear, sama fun. Itu salah satu kunci iklan anda, eye-catching. Gitu? Female, modelnya usahakan wanita. Model pria yang menarik cuma ini nih, tadi saya janjikan tadi model pria yang menarik itu John Travolta. Oh, John Travolta. John Travolta. John Travolta, saya gak sempat, saya dulu gak sempat-sempat ya. Ah, John Travolta tadi lari kemana lagi. Halo, sudah lah, Boy. Suka kalau iklan menyusui? Aku juga suka. Tapi itu kalau iklan menyusui itu iklan asi biasanya. Kalau furniture, ada yang unik gak om fotonya furniture? Halo. Masifan lagi di Pulau Padar. Tempatnya Pulau Padar sejangnya kuat. Halo Masifan. Gini, gini. Salam buat komodos. Ini Kemang City, tau kan Kemang City yang sekarang punya lipo itu? Ya, tau. Ini iklan 20 tahun lebih yang lalu waktu Kemang City lagi dipropos ya, diiklankan. Iklannya coba lihat. Itu Kemang City di belakangnya. Ya, anu gedung itu. Justru depannya wanita bawa piringan kayak gini coba. Ya, jadi bukan gedungnya di tonjolin. Wanita ini mana di tonjolin? Untuk eye catching. Orang selalu lihat wanita ini, mereka akan lihat di belakangnya itu. Oh, itu. Itu sayangnya lipo nih. Ini kan Masifian, ini lipo. Ini contoh bahwa ini kan sebuah properti perkantoran, apartemen, dan sebagainya ditutup oleh wanita yang eye catching banget ini. Kita megang suatu cakram yang melayang. Anda perhatikan nih bahwa iklan itu jangan direct. Kalau jual A ya, kita digambarin A itu mosenin. Anda harus ada pengalihan gitu lah, kira-kira gitu. Ini contoh nah, tadi kan saya bilang female food fear, faith, sama fun. Ini contoh-contoh female ya. Kasih wanitanya juga depannya dikasih saya. Wah, enggak laku langsung ya toh. Kasih cowok enggak laku pasti. Nah, ini contoh iklan coba iklan semer sepatu coba. Iklan semer sepatu semernya cuma kecil doang wanita yang posisinya menurut saya seksi ya. Kakinya bagus, ngangkat sepatunya gitu ya. Ini klan semer sepatu kiwi bayangin ya. Ini jalan pemikirannya cukup nyeleneh. Dan iklan beredar ini. Makanya saya koleksi karena wih, ini kepikir ya bikin seperti ini. Nah, background-nya coba Anda perhatikan. Background-nya itu tempelan itu. Bukan asli ya. Jadi, kalau Anda tempat-tempat dimana itu enggak usah dibawa ke. Ini kelihatannya kayak bagian dalamnya piramid yang bagian bawah kalau saya pernah ke Mesir saya lihat seperti itu ya. Itu enggak masalah. Anda bisa makin gitu ya. Bang, ini kembali. Potong dulu bang. Takut nanti. Takutnya 5 menit putus. Dari Yusuf Sugiyarto. Om, foto hits estetik khusus properti itu lebih asik ke arah mana? Foto hits untuk estetik sebuah properti ya? Foto properti yang... Nah, gini. Sebuah properti itu Anda menjual kemewahan dia atau arseturnya yang nyentrik atau udara udara terbukanya yang bagus atau cahaya alaminya yang kuat itu Anda harus konsultasi sama pemilik apa yang mau ditonjolkan dulu. Jadi gini, enggak pernah ada rumus umum itu segala hal. Kalau Fisya ini semua gitu dong. Enggak, enggak juga. Ingat ya, sekali lagi. Ini saya juga saya disini mencoba menjabalkan step-step pemikiran. Enggak ada rumus ya. Dalam fotografi enggak ada rumus. Cuma adalah bagaimana kita mengembangkan pikiran itu aja. Itu kira-kira rumusnya seperti itu. Tapi rumus mati enggak ada. Sangat tidak ada. Karena bisa jadi rumusnya A Anda bikin B masih jadi bagus gitu loh. Tapi step pemikirannya akan tidak berbeda. Ini contoh, coba. Excel show ini, coba. Kopi susu saset ya. Tangkirnya sama wanita yang sendoknya masuk mulut, coba. Di kopinya sendiri taruh di pojok kanan. Jadi, iklan ini dipasih dari wanita cantik yang seksi ya. Sendoknya dimasukkan mulut gitu. Orang nyari-nyari apa? Oh, Excel show. Anda ingat enggak dulu iklan di TV? Lu kok loyo ingat enggak? Lu kok loyo itu pakai ano? Pakai wayang golek. Pakai wayang golek ya. Pakai wayang golek. Lu kok loyo? Cepat super teen. Enggit enggak? Nah, itu... Buset. Itu tahun berapa itu? Pada belum lahir tuh. Kali yang buru. Kali yang buru. Pakai wayang golek. Wess, 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 Wess. Babelah sang ini ingin enggak? Nah, itu masih baru. Wess, Babelahang. Nah, sekarang itu iklan yang terlalu sukses ya. Sampai orang lupa itu iklan apa, coba. Saya tanya iklan apa, coba. Tolak angin bukan? Lupa kan? Lagi nih. Ada tolak angin, ada satu lagi saingannya ya. Ada dua yang berurau mirip ya. Yang satu, orang pintar minum tolak angin. Saingannya saya lupa. Atangin ya. Tidak perlu pintar untuk pasu angin. Jadi, Bejo. Saling gebu. Bejo. Iya. Jadi, yang satu ngomong, orang pintar minum tolak angin. Saingannya tidak perlu pintar untuk pasu angin. Nah, iya. Tuh, Daniel Tanamal tuh, ketahuan tuh tuanya tuh. Sepertin. Ingat dia. Ketahuan tua. Iya. Enggak. Jangan dong. Jangan gantungkan orang gitu dong. Ketahuan kritisnya. Dan gak ingatnya. Itu dong. Masa. Ngomong-ngomong. Iya, iya, iya. Jangan dong. Maaf, maaf, maaf. Kasian. Nanti kasian. Iklan seperti 90-an. Aduh, gue masih SMA. Cepat minum seperti. Loh kok loyo. Loh kok loyo. Bener-bener. Iya, iya, iya. Jadi gini. Kalau iklan di Cetah pun sama dengan. Kalau iklan di TV atau radio itu, terlalu sukses. Sampai jadi jargon. Orang bisa lupa produk apa. Nah, sama dengan iklan ini ya. Ini iklan SSO ya. Kalau wanitanya terlalu latarif banget, orang kadang gak peduli sama produk di bawahnya tuh. Lalu itu cuma kecil di bawah. Kenapa gak digedein? Bosanin. Jadi ingat ya. Iklan itu adalah kita harus mencuri pandang. Apa ya? Mencuri. Pembaca supaya ketari dulu lah. Baru produknya masuk. Kalau dari awal produknya Anda tonjurin di depan. Itu akan gagal total. Jugir balik. Jadi bahannya supaya mengingat orang dulu ya. Iya. Tapi kalau terlalu sukses, bisa mati 5 menit. Mas Yusuf. Ini belum 3 menit lagi nanti mati ya teman-teman. Kita sambung. Ini nyambung soal tadi estetik foto arsitektur. Eh, foto building tadi, property ya. Tapi kalau sudah ditanya klien bilangnya pokoknya saya mau foto yang bagus, padahal sudah dikasih sesuai om, jelaskan berarti gini. Oh enggak, enggak. Sorry, sorry. Jangan salah ya. Kalau klien kakap itu gak kayak gitu. Klien kakap itu dia selalu punya penasihat desain. Dia bisa pakai, contoh rokok yang terlalu itu pakai densu ya. Biru-biru iklan besar. Jadi kalau besar besar, pasti pakai biru iklan besar. Dan biru iklan besar itu punya perancang-perancang, dan fotografer yang pengalaman dirinya gak mungkin kayak gitu. Dia gak mungkin lulus ya. Dia walaupun pakai fotografer terkenal, dia tetap mengarahkan desainnya. Oke. Ya biasanya justru klien-klien yang kecil itu yang asal pokoknya makanya bagus, yaitu nyusahin maka. Maka paling enggak itu deal sama klien besar. Duitnya gede, arahnya gampang megangnya. Itu aja. Itu ya. Kadang-kadang ya, kalau yang klien yang kecil, malah dia menyerahkan ke kita ya. Tahunya bagus doang. Itu lah. Ya kita jangka biru iklan sekalian itu loh. Bener. Ya karena kita, kita modelnya selalu nyariin. Kita terus setuju, dia gak setuju melulu itu nyebelin. Jadi saya waktu iklan emaron itu, itu udah julia style, udah enak, udah. Harusnya pusing ini modelnya. Yang deal model bukan fotografernya, yang deal harga model ya biarkan art director dan bidu iklannya. Oke. Ini iklan Excel Show ya. Excel Show. Ini iklan minyak wangi juga liat. Iklan minyak wangi itu. Mereka ditanya, dipotong bibirnya doang yang seksi kan. Matanya gak kelihatan. Terus pakai anurok yang talinya gelebreh ke lengan gitu kan. Seksi ganduk. Dan warnanya provokatif sekali nih. Coba liat. Warnanya provokatif sekali dan perempuan sekali. Terus parfumnya yang berbetul hati itu ditaruh di titik yang provokatif juga ya. Ngerti gak? Rasa gak? Ini menurut saya artistik sekali iklan ini. Iklan ini artis sekali ini. Ini satu, dua. Tapi menurut aku Bang, ini iklan tadi seperti itu karena buat penghematan juga. Modelnya dibayar separuh. Karena kan gak kelihatan mata. Mata berapa tarifnya. Jadi, terus modelnya jauh gini. Kayak kemarin, saya asli tawarin dengan Pak, Bapak per tweet berapa? Saya gak jual eceran gitu loh. Jadi, anda saya iklankan. Anda saya iklankan. Nanti saya kasih tweetnya bisa tak teringga. Kalau ada kontraknya minimum berapa saya. Saya akan kasih banyak gitu. Saya gak suka eceran-eceran itu. Mau satu paket kira-kira gitu. Nah, ini sama. Ini, ya, FII teman-teman ya. Saya dapat centang biru. Gara-gara dirush. Itu dapat berkah malah. Jadi, kalau ada suatu ketika bermasalah, terus dirush, jangan digembok. Biar ini terbuka. Biar informasi itu masuk. Itu profile insight-nya naik. Profile insight-nya naik. Itu centang biru langsung. Yang satu dalam satu hari dapat 15 ribu follower. Yang satu dapat centang biru. Bang, bikin masalah sama gue dong, Bang. Biar naik follower gue 10 ribu-nya susah banget. Jangan centang biru tau gak? Udah 3 tahun. Tarif ikat aja naik. Tarif postingnya yang nawarin banyak langsung. Jadi, jangan centang. Tapi, saya masih belum. Masih agak gampang ya untuk menerima posting Instagram saya. Karena, ya, habit saya motret ya. Bukan influencer dalam bentuk pertweet berapa dan sebagainya gitu ya. Itu begitu centang saya biru. Satu menit putus. Satu menit putus. Teman-teman, Instagram-nya kan balik jaman jadul. Satu menit putus. Kita kembali lagi ya. Buat teman-teman yang bisa gabung. Welcome. Gabung lagi. Supaya enak nih. Kadang-kadang lupa. Dia gak kasih tau nih Instagram Toto mati. Tapi, kayaknya satu menit lagi putus. Ya, 25.8. Bang, ini aku pertanyaan dulu deh. Biar takut. Nanti gak. Om, bagaimana dengan produk berbeda, tapi bintang yang sama. Kayak jarum 76 dan kulkas. Maksudnya. Maksudnya. Rokok sama lemari es. Seorang model yang etis. Jadi, tidak mungkin. Rokok terus rokok lagi gak mungkin. Lemari es sama res ini gak mungkin. Jadi, kalau elektrik. Katakanlah sama-sama politron ya. Yang iklan lemari esnya. Ketika pake bidang A. Terus. Untuk merek komposannya. Bidang itu juga gak. Itu juga gak sama-sama elektronik gitu loh. Jadi, suatu model itu jangan seraka juga. Kalau dia sampai begitu. Inilah. Seorang foto yang aku terkenal. Dia dikontrak merek kamera A. Kontronnya habis. Terus dia di deketin merek B. Dia tidak langsung mengiakan. Jawabannya dia gini. Jelek buat anda, jelek buat saya. Saya dibilang pelin-pelin. Anda juga kelihatan dapat sisa gitu loh. Masuk akal kan. Jadi, seorang fotografer di endorse itu juga gak gampang loh. Itu putus, dia langsung ambil yang lain-lain itu. Kesannya juga jelek. Sangat jelek. Makanya Bang Erbain masih berkontak dengan kamera yang itu sampai sekarang. Iya. Enggak juga sih. Ada seorang. Dulu ada seorang fotografer ya. Dia punya suatu media yang disponsori merek A. Terus dia di hire merek B. Merk A itu marah dong. Walaupun produk sama pemiliknya akan dianggap sama. Itu yang pernah terjadi tuh. Jodri pasti tahu ya. Jadi dia punya suatu media. Satu menit tiga menit terhadap. Oke. Jadi ini contoh sesakit dikit ya. Ini minyak wangi ya. Ide ini minyak wangi merek lain ya. Bang. Ya. Taruh di dada juga ya. Ini seksi juga ya. Jadi kelihatan. Sekarang udah gak boleh kan nih. Kelihatan pusernya udah gak boleh sekarang. Ini seikan di Indonesia. Tahun 90-an ya. Saya safe ya. Kelihatan pusernya masih bisa tahun 90-an. Sekarang udah gak bisa ya. Pusernya pun sekarang dia ke program. Sekarang belah dada seperti ini pun udah gak bisa. Sekarang udah gak bisa. Eh VIA ya. Sekarang jauh lebih ketat daripada dulu. Ini gak juga. Kalau sejak ormas itu dibubarkan mungkin bisa lagi mungkin. Kan itu dengan seni. Iya. Tidak tahu lah ya. Oke. Belum dicoba lagi. Ini pembalut-pembalut ya. Itu kira-kira begitu. Oke. Ada pertanyaan dulu gak? Satu menit. Keburu pertanyaan. Enggak keburu bang. Udah satu menit. Kalau nanti teman-teman ketik lagi. Kalau ada yang belum terbacakan ya. Ini yang belum terbacakan. Cuma si Daniel tadi. Itu iklan tadi. Zaman gue disuruh tidur cepat om. Buatnya. Danielnya masih muda. Super teen. Super teen. Eh kok loyo. Eh lu kok loyo kok eh kok loyo. Lu kok loyo. Iya. Berapa tahun lalu pernah memotor buat baliho iklan produk ini. Tapi bintangnya cowok. Si Gonzalez. Oke. Teman-teman daripada terputus. Mendingan. Ini tinggal 10 detik. Aku putus dulu. Kita balik lagi ya. Dalam satu menit. Mudah-mudahan sinyalnya tetap bagus. Oke. 8. 7 gitu dong. Countdown dong. 4. 3. 3. 2. 1. Eh belum. Ternyata enggak loh. Terlanjut. Enggak. Tetap. Ini baru 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata enggak. 9, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Terima kasih.